selamat menikmati 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 Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 para asatin anak-anakku Santri Al-Izah Leadership School waktu yang berbahagia Alhamdulillah kita patut sampaikan rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang luar biasa Allah memberikan kepada kita di hari Jumat yang mulia ini mengawali pagi kita pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa Al-Ustadz Hedi Chandrayana yang insya Allah nanti akan memberikan training, pelatihan kepada Antum tentang Patrick speaking beliau jauh dari Jawa Barat dari Sentul Jendul Bogor Jendul Bogor semalam sudah ngisi di IIBS jadi Ustadz Kalputri itu kita menyebutnya IIBS Kalputra ini ALS ALS itu Aliza Leadership School jadi kalau dari namanya sesungguhnya ada sebuah visi besar yang ingin diwujudkan pada proses pendidikan yang ada di Aliza ini Ustadz yakni ingin mencetak para calon pemimpin kader-kader pemimpin umat sebagai mungkin sumba musik kecil menyelesaikan persoalan bangsa kita akhir-akhir ini itulah yang kemudian sebuah tagline diusung sekolah pemimpin ALIZA Leadership School dengan harapan anak-anak yang lulus dari ALIZA Leadership School ini kemudian nanti menjadi calon-calon pemimpin di masa yang akan datang amin Ustadz happy anak-anak sekalian selara sejalan dengan visi sekolah pemimpin itu kemudian kita pahami bahwa salah satu modal bekal yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin adalah kemampuan berkomunikasi di depan orang banyak di depan publik di depan masyarakat umum itu salah satu keterampilan yang wajib dimiliki jadi omong kosong kalau mengatur sebagai seorang pemimpin tapi kemudian tidak memiliki kemampuan menyampaikan apa yang ada di dalam fikirannya apa yang ada di dalam hatinya kepada orang-orang banyak yang ada di hadapannya itu tidak akan mungkin terjadi karenanya kemudian salah satu program yang sedang ada dan selalu akan diberikan oleh para mustah disini kepada anak-anak adalah memberikan bekal salah satu bekal itu adalah ketampilan untuk berbicara di depan umum diantaranya hari ini diantara sekian program itu kemudian diantaranya hari ini para ustaz menghadirkan ustaz epi candrayana yang mungkin sebagian antum sudah sering mendengarkan suaranya walaupun belum secara langsung lihat wajahnya nah gitu di televisi televisi saya yakin antum nanti akan oh ini ternyata beliau-bibu yang sering saya dengar suaranya nah kira-kira seperti itu sebagaimana cerita tadi malam di IPS nah seperti itu juga keterampilan-keterampilan yang lainnya bagaimana menjadi pembawa acara bagaimana menyampaikan khutbah bagaimana berkomunikasi terhadap masyarakat tertentu berdakwah di tengah-tengah masyarakat sehingga apa yang menjadi pikiran kita kemudian tersampaikan apa yang menjadi keinginan kita kemudian bisa diterima oleh orang-orang yang hajar di depan kita saya kira itu mungkin sekedar pengantar pengantar tentang apa sesungguhnya tujuan kita mengadakan acara di pagi hingga siang hari nanti saya kira itu selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Dibi Candrayana atas kehadirannya di Aliza tadi malam isi di IBS tapi ini isi JALS nanti siap akan dengan semua guru dan pengasuh ALS dan IBS insya Allah mohon maaf dan sebesar-besarnya Ustaz jika mungkin dalam forum ini nanti atau forum-forum yang sudah ada yang akan dilakukan mungkin ada hal-hal yang dirasakan kurang mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan dihati Ustaz Dibi Candrayana saya atas nama atau mewakili LPMI Aliza menyebutkan permohonan yang sebesar-besarnya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang bertemakan Good Communication for Better Leaders bersama Ustaz Dibi Candrayana Majestera Ilmu Komunikasi Beliau berprofesi sebagai MC Istana Negara motivator sekaligus TV voiceover Beliau pun adalah seorang mentor communication skill untuk protokol istana dan kementerian Beliau juga menjadi mentor communication skill di 276 lembaga pendidikan dan corporation di seluruh Indonesia baik untuk profil yang lebih lanjut mari kita saksikan tayangan berikut ini telah membuat ratusan perusahaan dan organisasi lebih dari 30 kota besar di Indonesia berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target terima kasih Dengan gaya nyanyi yang inspiring Fun Jangan beri Dan selalu tampil olah Saatnya Anda bergabung dengan Chandra Production Management Bersama trainer kita hari ini Happy Chandra Yana Apakah saya akan stand by? Kita akan fokus dan saya minta kerjasama anda Semuanya saya minta Chandra Itu juga bertepuk tangan kita untuk bersama anak Bisa kakak? Alhamdulillah 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 Al-Izzah people Kami merindukan tepuk tangan anda di pagi hari ini Tepuk tangan untuk bersama Salam taksib kami Untuk keluarga besar Al-Izzah Leadership School Salam taksib kami Untuk Pak Direktur Mudir Dan juga untuk Divisi Pendidikan Dan semua insya yang ada di Al-Izzah Leadership School Di pagi hari ini Para asasib Yang kami hormati Dan inilah calon-calon pemimpin Yang hebat di depan kami Saya yakin Dari sorotan mata Antum semuanya Di pagi hari ini Ternyata Survei membuktikan Setiap kali mengisi seminar Karakter seorang leader Karakter seorang santri itu Akan nampak di 5 menit pertama kita bicara Dari mana kami melihatnya Dari cara duduk Dan sorotan matanya Kalau udah kayak gini Antum duduknya pasti banyak yang berubah Wah jangan sampai Anak salah duduk hari ini Itu kan Ini terbukti di putri tadi malam Awal-awalnya ramainya Entah ampun Masya Allah Satu menit masih ramai Dua menit masih ramai Pas ketiga menit sudah mulai diam Diam barisan paling depan Keempat menit sudah mulai diam Barisan paling tenang Akhirnya dari start Dan mulai habis isa Sampai 19 Mereka stand by In one position Karena mereka kabun Mereka kerindukan Untuk menjadi seorang muslimah Yang berkarakter Apalagi yang di depan anak ini Sesuai dengan namanya leadership Kalau antum semuanya Belajar leadership Berarti leadernya harus Sip Iya kan Kalau teman-teman ALS ALS ini Kalau sekiranya You belum belajar leadership Berarti Antum tidak akan menjadi leader yang sip Kalau ingin menjadi leader yang sip Maka you harus belajar leadership Setuju? Setuju Kalau antum terdengar hanya 30 persen disini Setuju? Setuju Ketika anak bilang setuju Antum jawab sepakat Setuju? Setakat Ketika anak bilang sepakat Antum bilang setuju Setuju? Setakat Nah kalau bingung bingung antum ya Ketika anak bilang setuju Antum bilang sepakat Sepakat? Setuju Jadi di pagi hari ini Ketika tadi malam Anak-anak yang ingin BST Mereka tidak mau berhenti kan Jum 9 malam Anak sudah pamitan Mungkin sampai sedikit dulu ya nak ya Besok anak akan ketemu yang putra Mereka teriak lagi Mereka tidak mau berhenti Dan mereka ingin lanjut Sampai setengah 10 Setengah 10 Anak pamitan lagi Baik nak Mungkin sampai sini dulu berjumpa Mereka tanya lagi Ustaz lanjut Anak bilang Enak kali Kau yang duduk Aku yang ngomong Akhirnya anak lanjut lagi Sampai jam 10 Pada jam 10 Udah mulai musik Alhamdulillah Dan anak melihat tatapan wajah yang hebat Pagi hari ini Karena apa? Jadi mulai melalui alat yang saya bawa di pagi hari ini Akan dilinkan ke area Kementerian Informasi dan Komunikasi Balai Monitoring di Jakarta Surabaya Manado 10 titik di Indonesia Hari ini akan live Sampai nanti pada pukul 10 Sampai 45 menit Waktu Indonesia bagian barat Akan live melalui Sampai di frekuensi 102.7 Dan mulai MC bicara Mulai kustad Dan bicara Sampai nanti 10.45 Your voice Bahasa tubuh Anda Dan bendera Aliza ini Akan didengarkan oleh jutaan orang di luar sana Siapa? Siapa? Kalau begitu silahkan stand by Duduknya yang rapisi Nicely Miss Lima Empat Tiga Semuanya tetapannya ke layar people Tidak ada yang menunduk Obraga silahkan stand by Inilah Aliza people Hari ini Siapa? Untuk menjadi seorang public speaker Yang hebat Pembicara yang hebat Pemimpin yang pastinya Bicaranya dirindukan oleh orang-orang sekitarnya Dalam hitungan lima pun Sudah boleh stand by Lima Empat Tiga Dua Satu Tepuk tangan untuk kita semua Jadi hari ini Kita ambil hari ini Sekitarnya Oke Baik Siap ya Dan sampai kalah sepinya dengan yang putih tadi malam Sekitarnya Sekitarnya Kalau anak buka Sekitarnya yang satu ini Ada tulisan yang muncul Are you ready? Maka jawaban teman-teman Di sini dua Kata tidak lepas Dua itu Jangan sampai kata-katanya itu Tadbir Jangan sampai kata-katanya itu Tidak ada stressing Apa katanya itu? You hanya menjawab Yes sir Ketika anak tanya Are you ready? Maka jawabannya adalah Yes sir Amazing Itu adalah stressing Teman-teman yang belum belajar leadership Menjawab yes sir itu susah Mereka teman You kalau berantakan sekolah lain Ada LDKS Di sini ada LDKS kan? Tak ada Di sekolah ada LDKS Untuk menjawab yes Sesuatu saja Mereka tak ada ketegasan Kita mulai Are you ready? Yes sir! Amazing Are you ready? Yes sir! SF Are you ready? Yes sir! Amazing SF Are you ready? Yes sir! Wahid Isnali Salah seangkat tangan-tangannya People Silahkan tim multimedia Diambil visualnya Wahid Isnali Salah sekepalkan tangannya My people I promise Selekaan standby Inilah generasi Para pemimpin Yang akan mewarnai Nusantara ini Getarkan Nusantara Dengan takbir ALS hari ini Takbir 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 Semakin antum Angkat the power of takbir Allah yang akan Menggerakkan Takbir Takbir Semakin antum Angkat lagi Power vocal antum Di atas 80% Maka Allah yang akan Menjol semua itu Takbir Takbir Terlukan kembali Tangan yang tambah suara People Good In one condition Saya salut dengan antum My people Hari ini Semuanya fokus ke depan Ada yang terhalang oleh Tiang Dan mereka mencari Mana makhluk Yang bicara ini Kenapa Anda katakan ini Ternyata antum Sudah fokus di segmen ini Anda akan Coba Melihat Antum Semua secara Lebih dekat You SM of people Anda kasihkan Microphone ini Kepada Anda Ketika saya kasihkan Microphone ini Kepada dia Dia sekarang Pasti lagi berdoa Ya Allah Bimbing buruk apa Tadi malam Tapi saya yakin Kamu bisa membuat Dia yang baik Dipegang Ini bukan Buang tenang aja Siap ya Pegang mikrofoni Dengan berdekat lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Namanya siapa? Galan Adi Widya Putra Aipan kekir Namanya siapa? Galan Adi Widya Putra Kas berapa? Kas 11 Walikwasnya adalah Pusat Agus Kok hampir lupa dengan walikwasmu kan? Beratul stand by Angkat balik leponmu Angkat lagi boys Stand up Siap ya Jangan ada jenda Assalamualaikum Waalaikumsalam Nama saya adalah Galan Nama saya Bisa pinjam mikrofon Satu lagi kan? Cik cik Kenapa nama saya Jadi galan Siap Nama wali kelasnya adalah Satagus Nama saya Happy Chandra Dan nama anda adalah Ganah Ganah Tenangka Tenangnya Teruskan kepasangan Teruskan tangan dirinya Oke Yes Sudah berapa tahun Kau bilang ILS ini Sudah Satu tahun Satu tahun Dan saatnya kamu baca Sekarang Dengan redaksi yang powerful Assalamualaikum Saya Happy Chandra Dari Jakarta Jangan terburu-buru Bicara per kata Nabi itu seorang leader Dan bicaranya itu Punya predikat Jawa Bicara Nabi Efektif Efisien Lantep Kata-kata Yang tak mufatir Berarti Ini juga bicara Efektif Efisien Assalamualaikum Saya Happy Chandra Dari Jakarta Tiga Dua Mulai Assalamualaikum Saya gelap Dari Jakarta Samarta Samarta Mana itu Kamarindan 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 Tadi ini Kau didi padat Sampai di Yapura Kau di Yapura Mereka masukkan Pasti mencari Samarta Di mana itu Kau sebutkan Nama yang masyurnya Oh Itu dia Kalimantan Timur Barat Assalamualaikum Saya Galan Dari Kalimantan Yung adalah Galan Yang ketika bicara 250 orang Selama pasal Ketika bicara Yang banyak Mubi Orang pemimpin Yang hebat Orang pemimpin Yang berpengaruh Orang pemimpin Yang berkara Terlalu banyak Mubi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Hari ini Saya sehat 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 Apakah Tanda Semangat Hari ini Biasanya Semangat Bicara You Overpull Suaranya Sudah Keren Saya Suka Suka Tidak Voicemu Itu Dapat Banyak Boleh Boleh Oke Mulai Kita Tunggu Ya Berarti Urusan Kita Di Langgahan Hari ini Assalamualaikum Saya Bicandra Dari Jakarta Mulai Assalamualaikum Saya Galan Dari Kalimantan Emang Dia Dilahirkan Untuk Terlalu Banyak Pelan Ini Bukan Buat Kita Ustaz Kenapa Biasanya Public Speaking Adanya Di Akhir Simulasinya Pastinya You Akan Mengira Kalau Praktik Public Speaking Biasanya Di Akhir Ini Di Awal Anak Di Awal Siap Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalat Namanya Siapa Galan Nama Saya Happy Jandra Nama Saya Galan Dari 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 Sang Adanya Bila Ketika Kau Bicara Banyak Gerak Dari Bum Ini Benar Sekarang Beritmenang Bahasa Tepun Dulu Suaranya Gak Siap Ya Siap Ya Dari Tepan Assalamualaikum Saya Siapa Dari Mana Assalamualaikum Saya Galan Dari Kalimantan Kalimantan Nama Ayah Nama Nama Ibunya Adalah Alhamdulillah Alhamdulillah Bila-bila 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 Dibaca Redaksi Yang muncul Dilayang Sana Silahkan Setiap Karakter Anda Itu Unik Amazing Galan Kalimantan You are The first speaker Jadi Kamu adalah Pebicara Yang Nah di putri simulasinya di tenang-tenang baru praktek mandi ke depan di putra juga saya akan bisa kaya SMA atau bisa jadi SMP kalau udah muncul materi ini pasti yang di belakangnya akan mengatakan Alhamdulillah butuh kita di belakang maka hari ini tidak ada yang berubah tempat duduknya maka you are the speaker today hari ini saya akan berikan Rewind what the speaker berupa sertifikat dari Chandra Productions Management Tantomi yang paling sepikir dan MC Kedegaraan Republik Indonesia saya berikan kedua speaker yang sudah bicara dari Kalimantan Sanata yang satu ini karena untuk bicara di awal itu gampang-gampang bahwa susah dia belum dapat materi apa-apa tiba-tiba disinu mati dan kita evaluasi itu yang amazing baru kamu pikir saya tahu saya oke tepuk tangan buat ikan kita oke oke yes setiap karakter anda itu unik kemana pun saya kondisi seminar segmen keduanya adalah tulisan gambar ini ketika mengisi untuk para direksi manager saya katakan setiap karakter anda itu unik di Universitas Indonesia 3000 orang mereka berkumpul segmen pertamanya ketika kamu katakan setiap karakter anda itu unik tidak mungkin sama ada diantara kita yang otak kanannya kuat ada diantara kepemimpinan yang dia menggunakan otak kirinya ada juga yang kepemimpinan yang gak menggunakan otak sama sekali maka kenapa ALS ini berdiri paling tidak menghapus virus-virus itu biar you nanti berdiri tegak you bawah ini bendera ALS you tampil menjadi orang seorang pemimpin yang bicara jadi dindukan oleh orang-orang sekitarnya maka mulai nanti ini tak ada yang berpikir pak candra gue jadi pengurus akan akan aku ini sekarang udah menjadi senior yang bisa seenaknya saja yang menyerup anggota begitu saja anak tak mau ada pengurusan yang terlalu seperti itu kamu sini kalau enggak adalah kerjakan anak-anak yang lain emang mengerikan sekali kalau gak gitu kan itu namanya adalah tidak bermain di soft skill maka setiap karakter itu unik sekarang anak minta ternyata kawan anak-anak Universitas Indonesia gejama dan mereka berkumpul di satu titik hanya untuk mengetahui sejauh mana karakter mereka itu mereka dua ribu sampai tiga ribu orang mengangkat tangannya dan mereka powerful disitu sambil kami katakan biba seorang pemimpin di segmen ini dia mengangkat kedua tangannya dia berkumpul dia menyapa sapaannya kepada hanya Allah yang menggerakkan sedia seorang pemimpin yang bicaranya pemimpin yang bicaranya pemimpin yang bicaranya dan kau dan berfakilan kata-katanya berbobat tidak segera bicara maka ALS jadilah seorang leader yang punya frame bicara lah yang penting jangan yang penting bicara kalau Atung ngomongnya yang penting anak ngomong pasti gak beres ngomongnya ngomonglah yang penting jangan yang penting ngomong jadilah seorang leader yang penting jangan yang penting jadi seorang leader jadilah anak ALS yang penting dan yang penting jadi santri ALS kalau you mengatakan yang penting kau jadi santri dipertanyakan otaknya kanankah kirikah atau tak ada otak sama sekali maka you pilih sekarang bicara lah yang penting jangan yang penting bicara katakan sama-sama bicara lah yang penting bicara lah yang penting jangan yang penting bicara jangan yang penting bicara kalau seperti itu yang sudah ikrat depan kami orang yang mengatakan kedua tangan hari ini menunjukkan dia seorang leader yang punya semangat yang tinggi dia orangnya sehat kalau bicara dia bicaranya itu cerdas, rakul, dan ceria dan dia bicara dengan smart seorang leader yang bicaranya uh powerful I contact dengan audiensnya sekarang kita mulai segmen ini karena sama dengan putri tiga dua stand by angkat kedua tangannya viva semakin antum angkat lebih tinggi semakin antum beratnya smart sehat ceria kita mulai viva jangan sampai gagal dari segmen ini putri semalam banyak yang gagal ketika segmen keempat jangan sampai di putra juga sampai oke antum masih fokus kan lebih tinggi lagi ketika saya bilang buka tangan antum tetap terbuka tapi ketika anak bilang tutup tangan antum langsung kepalkan dan tutup siap tim multimedia silahkan diambil view nya tiga dua buka tutup buka tutup sejati Buku Tuk 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 Buku Tuk 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 Atau nggak nunggu gantan berikutnya, Atau fokus kembali, buka, tutup, buka, tutup, tutup, buka, tutup, buka, buka, buka. Ada yang buka tangannya di gitar-gitar, aku udah buka pakai B, aku udah buka. Atau sudah fokus di segmen ini, sekarang kenapa teman-teman di segmen berikutnya, mereka sebelum belajar public speaking, mereka belajar ini dulu kawan. Atau dengan belum materinya public speaking, sebelum you belajar aplosif natik. Aplosif natik itu adalah, leader yang hebat, pasti dapat aplos dari rakyatnya. Pembicara yang hebat, pasti dapat aplos dari audiensnya. Wow, you are amazing speaker. Anda suka banget kalau dia bicara, saya nyaman dengernya. You, ILS people, bisa kan ketika you bicara, you dapat aplos dari orang-orang ALS semua. Saya suka banget kalau dia ngomong, saya nyaman banget, saya tantra banget. Dan sangat liang hebat, pasti you dapat aplos dari Yurumudin dan anak tua anda. Orang tua anda akan mengatakan, nah kamu ini anak hebat. Kamu ini kebanggaan ayah bunda. Kau dipuluh orang tuamu. Sampai dia mengatakan, kamu ini anak yang akan kebanggaan. Aplos pasti akan ada dari orang tuamu. Aplos ini luas. Orang yang tampil, pasti dia merindukan aplos dalam sekelilingnya. Dan ini yang akan ucapkan kepada Antum semua. Ini juga harus disingatikan sejauh mana pemain Antum berperan. Heart Antum berperan dan speed Antum berperan dalam sona bicara untuk para pemimpin ini. Maka coba sekarang posisikan tangannya mau tepuk tangan, people. Tangannya mau tepuk tangan, kayak gimana? Antum tepuk tangan ke UI, UGM, ke Jakarta hanya untuk belajar ini. Mereka kumpul ke upper base per kelompok antri 750 orang. Mereka harus berbayar 1 juta 500 sampai sekian hanya untuk belajar tepuk tangan. Coba disini tajuk, perlu dengan itu. Ketika saya mengatakan selamat pagi, tepuk tangan anda satu kali. Selamat pagi! Selamat pagi! Anda tahu, alam barembara dari California mengatakan, pakar bahasa tubuh ini mengatakan, orang yang percaya dirinya di bawah 30%, tepuk tangannya pasti di bawah. Orang yang tepuk tangannya di bawah, berarti leadership anda percaya dirinya di bawah 30%. Kita ulangi. Selamat pagi! Kata-kataan anda tidak mau dikatakan tidak percaya diri hari ini, kan? Ayo guys, selamat pagi! Selamat pagi! Amazing! Saya suka sekali ketawa anda sambil tepuk tangan. Kenapa? Karena seorang leader yang berbicara itu adalah leader yang berbicara menggunakan dua senjata. Yang pertama, smile face and smile voice. Antum melihat ya sabutan tadi, Ustaz. Beliau bicara dengan menggunakan microphone yang tepat. Padahal anak belum menyampaikan materi, beliau sudah memegang microphone yang tepat. Yang kedua, beliau bicara dengan smiling face and smiling voice. Orang yang bicara dengan sabutan itu indah banget. Kalau antum seorang leader, antum seorang pengurus, ngomong kepada anggotanya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang lihat hari ini, bisa ketemani kalian hari ini. Dia yang senang, kita yang gak senang melihatnya. Bisa gak you powerful ngomongnya? Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bangga bisa bertemu dengan adik-adik semua hari ini. Dan saya yakin ALS Al-Isa akan terus berkibar menyapa nusantara bahkan dunia pembedahan anda. Itu enak ngomongnya kan? I contact. Bacandra, saya suka gugup kah kalau ngomong? Kalau gugup itu jangan diikutin. Gugup itu wajar kawan, tapi jangan diikutin. Jangankan kita, orang-orang komunikator hebat pun, ketika maju ke depan, sering terjadi gempat 8,9 skala listernya ini. Apalagi kita, kita juga kadang masih ada gugupnya, tapi harus belajar. Siap ya, jangan lupa lagi kawan. Selamat pagi! Selamat pagi! Stay back. Ketika saya mengatakan selamat siang, tebuk tangan anda dua kali. Selamat pagi! Ketika saya mengatakan selamat siang, tebuk tangan anda dua kali. Selamat pagi! Latih yaitu fadrat. Selamat siang! Dan ini yang terakhir. Ketika saya mengatakan selamat malam, tidak ada tebuk tangan sama sekali. Disini sering terjadi kiamat gubro besar-besar. Putri semalam juga sama. Fokus banget. Itu tidak ada yang mengundung lho kak. Tidak ada yang mengandungkan cipta kebahayaan. Semua ke atas. Selamat pagi! Selamat siang! Selamat siang! Selamat pagi! Selamat siang! Selamat siang! Selamat siang! Selamat siang! Selamat pagi! Selamat siang! Pasti anda lagi menunggu malamnya kan? Anda fokus banget. Ada yang sambil istighfar kan? Astagfirullahaladzim. Tidak ada orang yang lebih akar ini. Gua jangan sampai salah ini. Gua jangan sampai salah. Siap ya? SMP dulu! Fokus SMP! Selamat! Ayo baca dulu ayat kursi juga dibaca. Yang bisa kamu lakukan. Stay back! Tiga! Dua! Satu! Yang ke depan kamu. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Yang salah kemaju ke depan, dan bicara ke depan. Kalau udah kayak gini pasti siap, pasti siap, pasti siap, banyak yang berdoa lagi. Ya Allah, jangan bersalah saya. Selamat pagi, selamat siang. Cukup, sekarang saya pita ya. SMA people, selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Asyallah mata anda semua melompat ke kita hari ini ya. Anda takut salah di sini, selamat pagi, selamat siang. Ketika anda bilang selamat malam, no applause, ketika anda tegak tangan ke kita, saya ngadakan dengan selamat malam, anda maju ke depan dan bicara di sini. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Kenapa tegak tangannya anda pelan-pelan sekali? Anda semakin pelan, ayolah beli-beli, 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 beli-beli. Selamat siang, selamat malam. Ya, yuk. Banyak hari ya. Masyawa, yang luar-luar, yang tak apa. Anda masih maafkan ya. Oke, pohon selamat, istimewa. Tidak, tiga, dua, satu. Nggak kerasa loh, Kak. Anda bicara sudah hampir 30 menit, terlalu-terlalu istirahat. Pasti sekarang untuk bertanya-tanya, ini orang sebenarnya siapa? Tiba-tiba maju ke depan, ke tengah, pulang-palik, maju mundur, dan suruh kita sepuk tangan, suruh teriak-teriak. Ini sebenarnya orang ini siapa? Makhluk ini datang dari mana? Tidak ada perkenalan. Mas saya kan bilang itu kan. Oke, ayah ansemang. Nama saya Happy Chandra. Atau bisa makin saya happy? Pak Happy bisa makin saya pacar, Kak. Ada di Mataram yang bertanya, Pak, itu nama asli atau bukan? Saya paling sakit hati kalau tanya itu. Biasanya materi panggungis bikin lainnya apa? Mas, saya mau nanya, Mas. Saya itu suka gogok, Mas, kalau ngomong, Mas. Jadi kadang-kadang enggak menerangkan ikatan. Itu kan? Ini enggak. Dia bertanya, Asbabunuzul nama itu. Anak bilang, Itu nama asli, kan? Nama asli asli. Kenapa nama saya Happy? Karena waktu lahir dulu saya tidak menangis. Antum mau bilang, Saya bayi ajaib, terserah. Nah, nafas brocah langsung tertawa di situ. Karena kasih nama saya. Aku bisa makin saya Pak Happy. Kalau Antum datangnya ke istana, Nama saya Pak Happy. Dia datang ke istana ke 702, Di gate 702. Saya mau ketemu dengan Pak Happy. Mereka aku ada kenal. Tapi kalau Antum datangnya ke TV One, Atau datang ke Indonesia, Ke Anteve, Ke TransTV, Mereka enggak mengenal nama itu. Karena nama saya saat mengudara, Nama saya adalah Chandra. Saat siaran radio, Di Danta, Di Ufit, Nama saya adalah Chandra. Jadi nama saya, Kalau di darat Happy, Kalau di udara, Nama saya Chandra. Jadi anak hidup di dua alam. Dimana kami berkiprah? Kami berkiprah, Di salah satu tugasnya adalah di sini, kan? Antum, Saat 17 Agustus, Pasti pernah mendengar suara ini. Tepat hari ini, Tengah 17 Agustus tahun 2019, Nusantara, Merindukan kibaran saksaka merah putih. Bendera merah putih ini, Sebagai wujud syukur kita, Atas kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah sang menggegam jiwa, Saatnya kita untuk merayakan kemerdekaan ini, Yang ke-74, Nusantara, Merindukan tanah bersada yang sumur, Dan makmur, Loh, Cinawe. Berada dengan suara itu? Pernah. Pasti antum sekarang, Allah, Apa ini makhluknya yang mau belajar? Dimana kami belajar? Di sini kami belajarnya. Pertama kali anak MC di istana, Nih anak sampaikan, Nih usah teman-teman banyak di sini, Ada usah Ute, Usah Saimudin. Anu pertama kali MC di istana, Anu pakai gaya-gaya, Anu waktu, Anu dipesankan, Digoin per dulu. Dimana-mana kak, MC itu spesialis pojok. No, Di pojokan ya. MC itu spesialis pojok. Dari zaman Abu Jahal dan Fir'aun MC. MC itu di pojok kak, Jangan sama MC di tengah, Kecuali MC entertain. MC itu di pojok, Di sampah. Anak pertama kali MC di istana, MC-nya di pojok. Pertama kali anak MC di istana, Apa yang akan lakukan? Anak MC, Apa pesankan? Pesankan, Gak ada pelajaran tentang MC. Apakah, What is our lesson up? Our lesson up is MC. Tak ada. Anak belajar, Tidak ada. Saat itu, Apa yang kami lakukan? Anak masih ingat, Saat gelah di hari itu. Anak beri di samping, Saat itu, Anak pegang ini mikrofon, Seperti ini. Apa yang terjadi? Ketika anak ngomong kayak gini, Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Berbomong kayak gitu, Datang polisi militer. Wah betul kan? Anak kaget waktu itu. Dia langsung pegang stick-nya. Dia langsung pegang kudak anak, Sampai katakan, Mas MC-nya. Iya pak, Kamu lihat MC ke hari ini? Astagfirullahaladzik. Berkali-kali anak MC di pesantin, Di kontor sana, Baru kali itu, Anak dibilang sama protokol, Niat gak kamu MC hari ini? Apa salah aku ini? Ternyata, Datanglah Mas Tartawiyah, Pak Tartawiyah yang mengatakan, Mas Tartawiyah, Kamu keliru, Kamu ngomongnya, Gunakan mikrofon dengan baik. Like this. Dan yang kedua, Kalau ngomongnya teriak, Hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia. Itu boleh sih, Sakit telinganya. Janganlah aku tidak teriak. Bicara itu, Soft but powerful. Ini sound system udah nice. Apalagi yang di acara tadi malam. Nice. Ini bisa dilatih untuk tes vokal. Ketika kamu bicara lirik, Vokalnya loud. Itu enak kedenerannya. Soft but powerful. Jadi, Saat itu anak berubah, Maksudnya hadirin yang terhormat, Presiden Republik Indonesia, Dr. Hati Susilo Bambang Yudayono, Tiba di Istana Negara, Hadirin ini, Dimohon berdiri, Untuk menjadikan lagu, Kebangsaan Indonesia Raya. Bedakan dengan yang tadi. Hadirin dimohon berdiri. Innalillahi wa inna illayur. Udah berita duka, Dia teriak-teriak, Orang semakin bertukar, Mendengarkan saja. selamat menikmati smile face smile voice smile voice itu apa pacarnya yuk berkali-kali ngomong smile voice itu apa orang di bawah sana orang di bawah sana tanpa mendengar kita itu yang bicara ngomongnya pasti saya merita senyum penyiar radio ngomongnya menggunakan senjata smile voice penyiar radio itu kita gak melihat orangnya betul assalamualaikum selamat pagi coba kembali bersama saya candra di edisi pagi hari ini, inilah album pertama yang akan muncul di luar dengan anda dari albumnya Noah dengan separuh ujung pokok itu makanya sabit tersenyum loh indah banget kok jadi yuk ngomong sabit tersenyum soft but powerful tak ada pengurus atau anggota bicara depan ustaz depan orang tua, depan anggotanya dan dari jalannya itu tidak ada smile anak belajar disini saat emisi istana saat itu anak keluar dari istana anak dipanggil oleh beberapa korporat untuk menjadi voice over voice over ini artinya adalah pengisi suara yuk bedakan antara dubber dan voice over voice over itu hanya isi suara baca narasi selesai tapi kalau dubber pengisi suara film kita lihat filmnya omongan kita sesuai dengan mulut dia dia ketawa, anak harus juga ketawa jangan sampai di filmnya dia ketawa, anak nangis dia ngomongnya apa, anak ngomongnya apa nah gitu kan anak belajar disitu voice over salah satunya adalah kita mengisi suara di channel yang satu ini pasti antum semua pernah melihat dan mendengar ketika ada pergantian jingle bumper di TV1 di kabar petang yuk berapa dengar audio visual ini sesaat lagi anda akan mengikuti kabar petang di TV1 memang beda terhadap suara itu ada jauh-jauh kabar dari kasih malah yang melujuk ke Jakarta hanya untuk ngomong TV1 memang beda ini saja ini sudah masuk public speaking anak sampaikan sekarang ke Putri hebohnya minta ampun tidak mungkin anak masuk ke TV1 habis itu anak gak mengolah vokal dan anak ngomongnya kini TV1 memang beda kutu vokal TV1 beda masih yukilah eh mas Zahran apa yang nanya kerjaan kayak gitu cuma ngomong kayak gitu harus tiba anak balik lagi ke Tasik karena Allah ini yang membalas dia amfat, moto amfat hanya ngomong kayak gitu doang finance yang mengatakan pacar gak jangan pulang dulu masuk dulu ke ruangan terima kasih sudah jadi voice over di TV1 sama-sama ini honornya untuk anda saya cepat ambil tuh akhlab waktu itu anak buka akhlabnya di musholat TV1 Masya Allah hanya ngomong TV1 memang beda sampai satu menit apa enggak 4 detik SMP TV1 memang 4 detik anak buka itu akhlab Allah pasti untuk lagi nunggu berapa juga sama aja kayak Putri di matanya malam jadi kan semua positif buat aku anak buka itu akhlab akhlabnya 27.500.000 anak buka pasti kaget apalagi anak waktu itu anak balik lagi ke violence mbak ini mbak mbak itu mengatakan Pak Candra kenapa kau balikin lagi apakah kurang astagfirullahalazim ini rumah ceritanya ini kiba-kiba besar gini mbak itu mengatakan Pak Candra kita hitungannya per second per detik 1 detik yang 7.500.000 kalau gitu anak buka anak buka anak buka anak buka ayat teriak ya Allah terima kasih ya Allah ternyata hanya bicara seperti engkau berikan terima kasih ya Allah nah walaupun saya saya akan cari iklan yang lebih panjang tadi eh Allah memahulkan loh kak datanglah Zaki Bin Zad Syekahman Al-Wisri dan Ustadz Adhuti Zuhad di acara Damai Indonesia saat itu orang Damai Indonesia aku bilang pacar kayaknya suaramu cocok di Damai Indonesia aku pasti murah mendengar jangan anda lewatkan Damai Indonesia ku di TV One bersama Saru Wahdimor keluar dari TV One anda bergabung lagi dengan Trans TV di Trans TV kami diminta untuk jadi Vio di acara ini pasti akan semua pernah mendengar audio visual ini ketika di rumah ketika malam hari atau melihat Trans TV eh ada bioskop Trans TV dan muncul bambu rai antum lagi nunggu ya sebentar dulu nah saya nafas dulu ini nanti kita dapatnya lagi sih udah disampaikan kan kan ini nunggu dulu energi kita sampai mana kita bicara yang tadinya menganikan cipta langsung baru-baru pasti akan semua pernah mendengar audio visual ini Bioskop Trans TV is back Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film-film master terbaru Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan bintang-bintang besar terkenal pertama kali tayang di layar kaca Indonesia semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV Tentu pernah dengan suara itu itu juga public speaking kawan anak belakang di vokal vokal anak menggunakan loud voice bus tanah ditambahin sedikit itu juga public speaking keluar dari Trans TV pasti dipanggil selama sekolahnya Trans TV dia acara apa? kamu pasti pernah melihat tayangannya ya kan? SMP pernah mendengar apa? dan setiap pagi selalu kamu berangkat ke sekolah waktu itu akan pasti pernah mendengar audio visual ini rasulullah rasulullah s.w.t bersabda ini sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada lihatnya acara ini persembahan dari Hasanah kami mengucapkan selamat menilai ibadah puasa terakhir kita bergabung sebagai dua orang mengisi suara film suara film salah satunya adalah kita mengisi suara film di film-film yang satu ini mahabar atau coba apa abad kekayaan dan film lainnya biasanya yang suka nonton ini biasanya perempuan kawan kalau cowok itu kita nonton bola aja jangankan antum anak aja gak suka film-film ini tapi anak disuruh isi suaranya suaranya lumayan dolasnya panjang tapi suaranya menggunakan suaranya yang namanya santri itu semakin kepepet loadingnya cepat you mau ujian bulan depan anak yakin you belum belajar hari ini betul? tapi dalam menit sebelum masuk ruangan semua ini jadi dikerahkan disitu itu yang ngerasakan sambilan TV orang nanti TV bilang mas langsung ngomong ya mas ya tapi gak pakai tulisan nanti ketika movie-nya sudah mulai play mas langsung ngomong loh aku ngomong apa pak? aku gak pakai tulisannya ini tes mas jadi kalau mas nanti gue ambil 40 episode tapi mas harus sesuai sama murdia kalau dia ketawa mas belum ketawa Allahuakbar disitu disitulah otak santri kita makin liat semakin kepepet loadingnya cepat apa yang kami lakukan hari itu? muncullah disitu ada seorang Arjuna di depannya ada yang disitilah anak udah mulai kukup disitu ya Allah namun mau apa-apa namun mau apa-apa namun apa-apa tapi kodol Allah Allah yang menggerakkan you pasti pernah mendengar audiovisual ini dalam satu segment ingat Arjuna ketika kau langkahkan kakimu itu maka subi gangga ini akan berubah menjadi lantan dana yang paling mahal di daping ini apa? bukan suaranya kawan ketawanya itu yang bisa ketawa kayak gitu dari 12 ketawa kayak gitu di Indonesia hanya 5 orang mana orang ketiga susah loh kak ketawa kayak gitu ada orang matang yang bertanya bacaanlah pabrik sebegini kan butuh vokal pak itu kok vokal bapak kayak mahabbaran tak balesan apakah sehari-hari ngomongnya kayak gitu disitu saya istiklah tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kita bilang ke kasirnya aku ingin beli odol kalau cepat kembaliannya kalau tidak Indomaret ini akan berubah menjadi lautan darah entah pun semua nanti kasirnya oke kak masya Allah hari ini hampir kurang lebih satu jam mana bicara Anda sudah masuk ke Samurda Public Speaking Part 1 tanpa Anda sadari Anda sudah masuk ke Samurda Public Speaking Part 1 yang pertama kalau bicara itu harus nice opening seorang leader kalau bicara harus mengesankan di 5 menit pertama jangan sampai 5 menit pertama Anda sudah gagal kalau 5 menit pertama sudah gagal dan bicaranya tidak mengesankan tidak eye contact tidak smart tidak powerful apa yang akan terjadi audiens Anda anggota Anda akan angkat tangan Pak Pak saya izin ke kabar mandi habis itu tidak balik lagi kan dia tidak nyaman kalau mengesankan di 5 menit pertama mereka pandai kalau perlu sudah Pak lanjut Pak saya nyaman dengan Bapak bicara karena mengesankan maka Anas 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 senang kalau sudah belum bicara siapa beliau Adi 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 pernah bicara apa bicarnya Adi beliau bicara kayak gini teman-teman tidak sedikit diantara kita itu banyak yang merindukan ingin menjadi pembicara yang hebat tapi dia sendiri belum jadi pembicara yang hebat banyak pemimpin itu yang pintar tapi dia pemimpin tidak pintar saat bicara betul apa tidak itu Aghim itu namanya kan eh Aghim bicara ini soft but powerful gak terlihat-lihat beliau beda dengan presiden pertama siapa berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia itu Sukarno dia powerful menggunakan high voice ah coba kalau Sukarno akan minyak kayak agih berikan aku 10 pemuda maka akan kugoncangkan dunia atau gak bakal bergoncang dunianya itu itu speaker semua loh intinya apa be yourself you gak bisa mulai detik ini di ILS kalau ngomong aku kayak happy can gak bisa be yourself dengan vokal dengan bahasa itu gue mulai dateng ke kantin aku ingin beli minuman ini kasian lah untuk orang kantinnya be yourself jangan dibahas-bahsin biasanya kalau udah ngomong ke depan dibahas-bahsin itu meniksa diri SMP juga sama be yourself SMP namanya apa be yourself artinya apa jadi sendiri saat bicara karena kenapa aku melihat satu tulisan ini anak tanya SMP dulu SMP ketika saya tanya you my people you pilih mana bergerak atau tertinggal seorang dan lau hari ini bergerak atau tertinggal bergerak anak SMP 789 yulah digerakkan sama Allah anak you ingin tampil hebat minta sama yang menggerakannya you ingin menjadi pembicara yang hebat minta sama yang menggerakannya kalau sudah urusannya marok tidak ada kata yang mustahil apa doanya ketika kita mau bicara surah hari saudri wayasirli ahli wahlu udhidham milisani amat semua karena Allah menciptakan semua alam ini bergerak tidak ada yang stakmati SMP digerakkan oleh Allah yang tahun kemarin you masih kelas 8 masih kelas 9 sekarang you sudah digerakkan oleh Allah semua digerakkan oleh Allah jala jala alam ini bergerak tidak ada yang stakmati alamnya bergerak daunnya bergerak airnya semua bergerak move semua bergerak pebicara yang hebat dia yang menggerakkan jiwa raganya ikut bicara bukan harus 60 km per jam ketika sekolah yang lain speednya 80 km per jam you al-izah leadership school harus 160 km per jam kalau perlu lari dia tak nampak orangnya tetap udah nyampe speed jauh cepat jangan sampai tertinggal bergerak atau tertinggal itu segmen pertama kita hari ini bergerakkan jiwa raga anda untuk bicara yuk orang kalimatan simulata pertama kita akan cari kalah-kalah yang lain nanti di segmen kedua tepuk tangan untuk kita semuanya sekarang kita akan berikut terlebih dahulu saya berikan ke MC 15 menit beriknya 15 menit ya Ustaz ya berik 15 menit saya berikan ke MC silahkan MC tepuk tangan saya lagi untuk Ustaz Happy Thunder terasa satu jam sudah kita lewani oleh speaker kita salah satu MC istana negara yakni Ustaz Happy Cadrayana beribu-ribu kata telah beliau ucapkan dan mencapai kita pada titik yang cukup melahkan bukan melahkan jadi untuk waktu ini kita akan mengadakan break terlebih dahulu yakni 15 menit jadi seluruh Sati dipersilakan untuk mengambil istirahat terlebih dahulu selama 15 menit jadi kita mulai lagi untuk acara ini waktu 9 di 15 tempat kalian persilakan waktu sudah terlebih dahulu terlebih dahulu dia yang dia yang tidak pernah tertinggal dia terus move ke depan kenapa karena kita tidak bisa mengelak my people ALS hari ini tak bisa mengerak suka atau tidak suka hari ini perubahan sudah terjadi anda ulangi hari ini perubahan sudah terjadi 10 tahun yang lalu wujud anda tidak seperti ini pernahkah anda melihat anda melihat fotomu 10 tahun yang lalu dan anda melihatnya itu geli-geli gimana tak enak dibanding hari ini perubahan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu anda masih di sekolah luar sekarang anda sudah digerakkan Allah-Allah disini semuanya move beberapa tahun silam beberapa tahun silam adekan anak tayangkan individual kepada ibumu pasti akan mengingatkan bahwa anda pernah berada di posisi ini yang hari ini berada depan saya anda pernah merasakan ini anda bangkit saat itu sebagai cara saat jatuh anda bangun bangun dan kalian pernah merasakan itu kalian terlalu serius itu iklan nyemat air kalian serius banget oh iya ya Allah pernah loh kayak gitu kecil gitu kan itu iklan nyemat air tapi kita bisa belajar dari gambar ini yes semuanya pernah merasakan kenapa kalau anda melihat 10 tahun yang lalu raksasa dunia internet dikuasai oleh gambar yang satu ini semua orang referensi internetnya ke gambar yang satu ini yahoo sekarang orang jarang melihat yahoo ini karena dunia sekarang dunia digital di era kontemporan ini manusia sudah tidak berkirat lagi ke yahoo ketika semuanya membutuhkan sesuatu cukup dengan klik semua terbuka di depan mata dengan googlenya 10 tahun yang lalu anda masih melihat orang ketika dia pegang handphonenya dia ketik tombol power kemudian muncul ada orang berjabat tangan dan muncul suara teneneng 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 handphone apa itu? sekarang orang jarang menggunakan handphone ini hampir 80% masyarakat di dunia bahkan di Indonesia sekarang sudah tak perlu lagi menggunakan handphone ini semuanya sudah berubah dengan android dan iphone dan ipadnya 10 tahun yang lalu anda masih melihat ibumu orang tuamu dia membaca majalah femina majalah gadis majalah karting majalah nova di rumahnya masing-masing sekarang orang tua kita yang di luar sana yang mungkin hari ini juga bukan gadget tapi mereka di luar sana tak lengkap hidupnya ketika matahari sudah mulai terbit di umpuk sana mereka tak lengkap kalau tidak update story disini antum ini bersyukur loh agak megang gadget kalau hari ini megang gadget saya gak tahu apa yang terjadi di benakanda hari ini karena di beberapa sekolah lain masih ada yang anaknya masih dikasih gadget ketika acara seperti ini akhirnya mereka gak fokus dia bersyukur disitu anda lihat ini ini apa? 10 tahun yang lalu anda masih melihat orang masih menggunakan kartu kredit ini sekarang orang tak perlu menggunakan kartu kredit sekarang orang sudah menggunakan aplikasi ini 10 tahun yang lalu di batu ini kau masih melihat ini matahari ini bersinar dimana-mana di malam ini matahari ini matahari ini bersinar bagi hari siap hari bahkan malam hari ini matahari masih bersinar dan tutup jam 10 malam tapi kau lihat sekarang ini matahari sekarang sudah tak ada lagi di Jabodetabin hampir punah kawan karena matahari sekarang sudah berubah semua orang kalau butuh makanan di malam hari tak cukup datang ke mal cukup dengan klik go food dah begitu makanan ada pindahan rumah tak perlu ada cari-cari tukang cukup klik go box datang ambil box jangan-jangan ujian nasional tahun depan go go in BK semua sebuah go bar hari ini ada anak bilang keperbankan-perbankan di Indonesia you masih bangga dengan bang anda ada prediksi bahwa 10 tahun yang akan datang bangginya akan lenyap yang muncul adalah Alipah anda masih melihat tukang kojek ini 10 tahun yang lalu dipandang sebelah mata sekarang S1 S2 S3 punya profesi baru sebagai apa? sama dengan ALS ini people bendera ALS ini jangan sampai terlindas oleh zaman you leader adalah pemimpin yang benar-benar jangan sampai terlindas oleh zaman kalau ini ALS ini sekolahnya ini sama dengan 10 tahun yang lalu ketika belum ada ada yang tahu apa yang terjadi kalau ini bendera tidak kita jaga ALS ini jangan sampai anak cucumu nanti mereka bukan belajarnya itu di sekolah ada prediksi bahwa mereka belajarnya bukan di sekolah mereka belajarnya bukan di pesanten mereka belajar boleh aplikasi namanya long distance learning belajar jarang jauh dia hanya duduk di kamarnya pak materinya apa pak? statistik oke saya kirim melalui e-learning ya dikirim melalui e-learning digital tiba-tiba di save melalui e-learning digital tanpa bayar SPP hanya bayar kuota 10 ribu dapat nilai tapi gak ada apa terluluhnya anak akan anak sampaikan nanti ke guru-guru siang karena kenapa ini perubahan tidak akan pernah berhenti meski kita bersikeras untuk tidak ikut berubah anda pernah lihat handphone zaman Abu Jahal ini ini handphone zaman saya ini yang kalau jatuh juga lantai lantainya yang pecah tapi ini handphone zaman sekarang kalau jatuh ke lantai banyaknya yang pecah beda zamannya intinya apa antun semua pernah merasakan gak? anda pernah merasakan anda yakin ustaz-ustaz disini pernah merasakan atmosfer ini itu bukan 10 tahun 30 tahun yang lalu kak kami pernah merasakan itu sekarang apakah anak-anak kami cucu-cucu kami apakah mereka mau you are you are disini apakah mau anak-anak ALS ketika beratang suatu ibu an-hadi pakai suatu yang kayak gini semua kostumnya sudah berbeda intinya apa zaman sudah berubah intinya apa zaman sudah berubah suaramu sudah mulai turun apa zaman sudah berubah berubah itu baik hijrah itu penting ke arah yang lebih baik apa hukumannya berubah itu baik hijrah itu penting ke arah yang lebih baik you are as people saatnya untuk menghijrahkan strategi puah pikiran anda yang tadinya biasa-biasa menjadi luar biasa as people saatnya menghijrahkan strategi bicara kalau bicara sama dengan dua tahun yang lalu kalau bicara sama dengan waktu SD 10 tahun yang lalu siap-siap anda dirindas oleh zaman gak yang public mikirnya sama dengan 10 tahun yang lalu siap-siap anda dirindas oleh zaman kalau pulang mikir anda sama dengan 10 tahun yang lalu masa-masa SD SMP siap-siap dirindas oleh zaman you highlight lagi kalimat ini sekarang cepat dia jalannya dia juga harus cepat kepemimpinan dia punya pola pikiran mindset speed yang cepat dibandingkan yang lain maka people pastinya anda butuh sepat communication ini sekarang anda bilang Pak Chandra saya itu kalau ngomongin depan saya gak suka Pak public speak ini sudah deh Pak saya gak ada cita-cita untuk jadi MC kamu terlihat Pak Chandra kayaknya ini bukan makin saya dari public speaking kami gak ada cita-cita jadi leader kami gak ada cita-cita untuk menjadi seorang MC presenter oh Pak maaf Pak itu bukan materi saya lebih baik saya mau izin saya turun Pak kalau kamu bicara kayak gitu berarti anda belum faham apa itu public speaking apapun profesimu nanti kedepan people you need skill komunikasi ini al-akibba yahtajudai dan kalam dokter butuh bicara rumah sakit Pak Mawati kita takar sebelum sekali bagaimana dokter bicara dengan pasiennya bicara yang berkaratan mengesankan bukan hanya memuaskan pasien ngomong dok ada sakit perut dok gak mungkin dokternya ngomong kayak gini takut dong nanti Pak Serial bisakah dia berkarakter ngomongnya jangan kan itu antut juga menjadi cita-cita apapun bicara coba deh anak SMP dicocoknya yuk pegang mikrofonnya Kak SMP oke kayaknya kamu kaget banget pegang mikrofonnya apa cita-citamu jadi Ustaz yes you jadi Ustaz pasti bicara mungkin Ustaz apakah ada Ustaz masuk ke kelas diem aja mengandikan cipta anak yang mengandikan cipta Ustaz yang mengandikan cipta jadi Ustaz namanya siapa Sawki Sawki apa Saudi Sawki dari mana Assalamualaikum Assalamualaikum saya Happy Chandra dari Jakarta Assalamualaikum saya Sawki dari Batu oke kasih mikrofon ke sampingnya kalau lagi baca doa angkat mikrofonmu Assalamualaikum Assalamualaikum aku Assalamualaikum kau Waalikumsawa Assalamualaikum Waalikumsawa namanya siapa kelas berapa sudah berapa tahun di Pondok ini satu tahun kau dari mana dari malam nama ayahmu Faisal nama ibu Ina sekarang saya tanya kau kenapa kau memilih Al-Izza karena sekolah ini membuat saya jadi pemimpin ames keren banget jawabannya dari pemimpin harus sebentar kamu ini orang yang duduknya paling gusuk dari tadi dan gak berubah bahwa si duduknya dari mulai saya datang sampai sekarang dia tetap duduknya disitu dan gak berubah stand up brother Assalamualaikum Assalamualaikum Namanya siapakah Rasip Rasip dari mana dari Jakarta Jakarta dimana Jakartanya Jakarta Barat oke beri tegak Assalamualaikum saya Happy Chandra dari Jakarta Assalamualaikum saya Rasip dari Jakarta hari ini kau belajar tentang apa berdasarkan pembicaraan namanya siapa Happy Asal Asal Suruh di sini susah susah loh kamu kayak gini yang pelan dilancar sebuah ketika saya berada di depan pasti sekarang otak anda lagi berpikir ya Allah kayaknya gini dengan saya sekarang saya akan kasih mikrofon ini kau pegang pasti kamu ngira kamu akan bicara betul kasih mikrofon ke belakangnya bisa pinjam mikrofon satu lagi ustad oh yang disana kasih ke belakangnya terus ke belakangnya lagi oke ketika ini mikrofon sudah di jalan tengah otomatis yang depan depannya tadi dia mengatakan apa Alhamdulillah dan you yang pegang mikrofon hari ini dia akan mengatakan mimpi buruk apa tadi kasih ke belakang ke depannya kasih ke depannya kasih ke depannya dan kasih ke depannya eksplasinya eksplasinya langsung berubah tadi kayaknya sudah memahami yes sekarang nah walikul lagi oke namanya siapa Evo dari mana Batu Batu wow aku main sih yukas berapa siapa nama walikulasi ketika dia mengatakan membeli Aliza untuk mencari seorang leader apa alasan membeli Aliza bagus sekali jawabannya apa jawabannya cepat kan saya ingin menjadi pemimpin yang bisa mengubah kembali waaay MC i like i like what Aliza keren banget kamu bicara ya good sekarang angkat mikrofonnya yuk mau jadi MC kan nanti kalau saya minta kamu mau jadi MC mau mau coba gak mau coba semakin kamu tidak mau coba saya akan coba tepuk tangan buat yang sedang megang mikrofon banyak yang salah faham apapun cita-citamu pasti butuh yang namanya bicara kawan SM apa lagi yuk presentasi kan yang sama presentasi mu asal presentasi karena apa sugesti positifnya public speaking bukan hanya ceramah manusia perlu komunikasi siapa yang tahu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa manusia harus bicara apa-apa ada yang tahu gak katanya disini keren-keren ya Al-Quran yuk ada yang tahu gak apa ayat yang menjelaskan kalau kita harus belajar public speaking ada yang bisa putri eh putri maaf yang SMP gak ada yang SMA tak ada oh Masya Allah ada yang gak tanda oke kan siapkan dulu kalimatnya apa ayat yang menjelaskan kalau Allah meminta kita untuk belajar public speaking apa ayat itu hubungannya dengan Pabin ada yang menjelaskan ada yang menjelaskan katakanlah Allah itu pahit esat dan makanya ada yang menjelaskan siapa orang yang siapa orang yang belum tahu maka tetap ditahui dari Tata-tata oh Masih kebuk tangan dia menjelaskan dia menjelaskan dia menjelaskan dia menjelaskan itu katakan kata-kata itu dia tidak public speaking oh nice ada juga yang menjawab bahwa public speaking ini itu dengan ayat salah satunya adalah al-rahmat al-rahmat al-lamal al-qur'an al-lamal al-insana al-lamal al-lamal al-qur'an al-lamal al-lamal al-bayan artinya adalah biarlah Allah yang mengajarnya mandi berbicara al-bayan artinya adalah maharo filgal mandi berbicara apalagi pemimpinan harus bisa bicara yuk juga SPSM harus bisa bicara jangankan itu yuk mengirang apa hubungannya public speaking perhasil game 2018 malapun ini apakah mereka selamah dulu sebelum tampil ke lapangan ada khutbah dulu sekarang anak isi materi public speaking untuk soccer team hasilnya 2018 apa hubungannya apakah mereka menjauh baju matulus di ruang ganti oh gak Evan Bimas kita tatar 10 menit sebelum masuk ke lapangan public speaking apanya bahasa tubuhnya ketika seorang Evan Bimas dia seorang striker dia merendang bola dan menggolkan bolanya ke gawang dia harus teriak teriakannya di atas volume frekuensi 80% kalau dia berteriaknya di bawah 80% itu tidak akan menghipno lawan tandingnya tapi teriakan seorang striker ketika menggolkan bola dan dia powerful dia benar-benar eye contact dia teriak sampai benar powerful dia teriakannya satu teriakan itu bisa melulur lantakan mental lawan tandingnya tidak mungkin Evan Bimas membawa bola habis itu dia gol bolanya masuk ke gawang habis itu dia gak ngomong-ngapain dia bilang tuh gol kan Alhamdulillah ya gimana teman-teman gol gol enggak enak banget itu kan Sokertima dia butuh public speaking berarti kesimpulannya profesi adalah kemampuan pengaruhi orang dan public speaking adalah cara untuk mempengaruhi tersebut pemimpin harus bisa mempengaruhi nah you jadi leader gak setah mempengaruhi orang bagaimana cara mempengaruhinya cara yang nampak speaking ciptakan retorika yang segar berdampak dan menghimno lawan-lawan orang-orang sekitarnya terus saya tuh tinggal di kampung pak kampung saya kecil rumah saya kecil pak kendaraan saya juga kecil ah intinya maaf udahlah pak kayaknya bapak aduh intinya saya gak bakal sukses kalau anda mengatakan pahcangra saya itu orang kecil pak saya itu keluarga kecil pak pak cita-cita saya kecil pak kalau anda mengatakan sebab kecil berarti dia tak mengenal beda catur ini anda lihat kau main catur anda lihat pion ini dia kecil tapi gak pernah mundur dia pernah main catur gak? tak apakah dia pernah mundur? tak dia kecil tapi dia terus baju ke depan menterinya salah dia apain sama dia? dia makan bener kan? raja salah dia makan sama dia dia kecil tapi jago makan apapun yang salah depan dia dia lahap dia gak bisa dia balik lagi kecil tapi gak pernah mundur maka SMA teriakan yang saya kasih warna orange kekulungan